Termasuk siwak, yazid fil akal Siwak ini menambah akal Menambah kecer Kecerdasan, siapa yang ingin Kecerdasannya bertambah Siapa yang ingin akalnya bertambah Maka rajinlah menggunakan siwak Karena termasuk faedah Termasuk keuntungan yang menggunakan siwak Akan bertambah akalnya Akan bertambah kecerdasannya Yang kepingin hafalannya lancar Yang kepingin hafalannya kuat Yang ingin memahami pelajaran dengan mudah Pakai siwak Termasuk siwak Siwak termasuk faedilahnya Menguatkan hafalan Kemudian siwak Termasuk faedilahnya adalah Siwak ini menjadi sebab Keluasan dalam rizki Kemudahan dalam urusannya Menggunakan siwak dengan rajin Maka Allah akan mudahkan urusannya Dan Allah akan mudahkan rizk Rizkinya Dengan kita rajin menggunakan siwak Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menguatkan tulang punggungnya Tulang punggung ini Biasanya kalau sudah mulai berumur tulang punggung suka sakit Mulai berumur kadang Mulai berumur kadang juga suka bengkok Dan tidak tegak lagi Bisa dihindari hal tersebut Kalau kita menggunakan apa? Siwak Dikuatkan sama Allah tulang punggungnya Dengan menggunakan siwak Allah subhanahu wa ta'ala juga Memberikan keuntungan dengan melazimi siwak Yang diantaranya juga adalah Menghilangkan Ria dahak Yang ada di dalam tenggorkan Yang banyak dahaknya Riaanya Akan dimudahkan Dihilangkan oleh Allah subhanahu Dengan menggunakan Yusahi al-ma'idah Siwak ini Memperbagus dan Mensehatkan pencer Pencernaan kita ini Jadi Allah yang membuat seperti itu Pencernaan kita menjadi lancar Menjadi baik dan sehat Dengan menggunakan siwak Apalagi Siwak Membersihkan mulut apa tidak? Membersihkan mulut Membersihkan gigi Mau mengharumkan mulut Ya kan? Kemudian menguatkan Gusi-gusi kita Dikatakan Yang artinya Barang siapa yang rajin Menggunakan dua kayu Maka dia aman Daripada alat pencabut gigi Artinya insya Allah giginya tidak Sampai dicopot Tidak sampai dicabut Karena apa? Giginya sehat Kalau dia rajin menggunakan dua kayu Memangnya dua kayu itu Kayu apa yang satunya? Yang satunya jelas Kayu siwak Yang satunya lagi apa? Tusuk gigi Nah itu termasuk sunnah nabi Menggunakan tusuk gigi Setelah selesai makan Makan